Sementara itu, Pemirsa Partai Amanat Nasional atau PAN akan meminta pendapat Presiden Joko Widodo terkait arahan Capres 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut akan berkonsultasi dengan Presiden apakah akan mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Sekjen PAN, Edi Suparno menyatakan Ketua Umum Zulkifli Hasan tengah melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak dan disampaikan ke DPP PAN. Tidak hanya itu, Zulhas juga akan berkonsultasi ke Presiden Jokowi terkait arah dukungan PAN di pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum PAN memiliki wawenang untuk memutuskan arah dukungan dan diyakini tidak akan memakan waktu lama. Sementara Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengkonfirmasi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan, namun Yandri enggan membocorkan apa isi pembicaraan. Yandri mengklaim Zulkifli Hasan menjadi Menteri yang paling dekat dengan Presiden Jokowi, sehingga dalam pertemuan itu dapat membicarakan berbagai hal. Ya, tidak hanya Ketua Umum PAN, seperti berita sebelumnya tadi, ternyata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Iskandar, juga menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta Senin kemarin. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jasilul Fawaid. Jasilul tidak menampik jika dalam pertemuan tersebut membahas banyak hal, salah satunya adalah kondisi perpolitikan terkini. Dalam pertemuan itu, Jasilul menyebut Kepala Negara turut mengapresiasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibangun Gerindra dan PKB, karena dinilai sebagai koalisi yang ideal. Nah, sejauh ini karena tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi relatif sangat tinggi, maka wajar saja partai-partai mendekat ke Pak Jokowi dalam konteks meminta arahan, dalam konteks mendapatkan pertimbangan-pertimbangan. Ya, karena apa? Karena masih punya pengaruh yang kuat. Tingkat kepuasan 82% itu menjadi harapan dari partai-partai supaya mendapatkan endorsement minimal ya, endorsement dukungan dari Pak Jokowi.